Disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang AC atau air conditioner yang standarnya. Kita trainer untuk kita memasang AC. Sebelum kita memasang AC, kita harus tengok dulu kondisi tempat untuk menaruh AC. Kalau disini nanti saya akan memasang indornya disini. Ordornya disini. Terus tinggi itu disini kira-kira berapa? Itu nanti pak. Nanti. Oh, ya, ya, ya. Oke. Asi ini maka, ya, ya, ya. Cara nengok 1A disini. Bentar ya. Nimplit. Bentar. Mau coba jelaskan? Nimplit ini berfungsi untuk menunjukkan besar PK AC tersebut. Kita lihat disini. Disini arusnya 3,5A. Itu minimal itu 1PK. Atau kita tengok dengan modelnya nih. Ada kodenya ada. PN9SKJ. Dia kalau misalnya angkanya 9 disini. Berarti itu menunjukkan 1PK. Kalau misalnya setengah PK ada. Angkanya tertera 0,5A. Oke. Kita disini menggunakan alat dan bahannya. Ini namanya tang amper. Tang amper ini berfungsi untuk melihat amper pada AC. Kalau ini namanya multitester. Multitester ini untuk mengecek arus, tegangan, dan boom. Kalau ini obeng. Obeng min dan obeng plus. Dan disini ada kunci inggris. Kunci inggris ini berfungsi untuk mengetatkan dan membuka double napple. Kalau yang ini namanya water pass atau watan air. Fungsinya untuk menyeimbangkan atau meluruskan AC. Supaya tidak miring. Dan disini juga ada tang potong sama tang kombinasi. Fungsinya kalau tang potong ini untuk menotong kabel. Kalau tang kombinasi fungsinya banyak. Bisa untuk mengetatkan sambungan kabel. Dan disini pun ada juga meteran. Meteran fungsi untuk mengukur jarak. Dan ada isolatif ya. Isolatif ini untuk fungsinya untuk membungkus sambungan kabel. Dan juga ada kunci L. Kunci L ini kita gunakan untuk membuka keran servis palop. Yaitu yang dicat sama yang saksen. Dan yang ini namanya tubing cutter. Tubing cutter. Tubing cutter ini berfungsi untuk memotong pipa. Apabila pipa itu bengkokan kita potong. Habis itu kalau misalnya kita mau buat flaring. Kita harus memotong pipa tersebut. Nah dan yang ini. Ini namanya tools untuk membuat flaring swaging. Buat yang ini kunci sok satu set lengkap. Fungsinya nanti. Fungsinya ini untuk mengetatkan dan membuat. Eh mengetatkan dan membuka baut. Yang akan dipasang. Dan disini juga ada bor. Bor ini fungsinya untuk membuat. Bobokan keluar pipa dari tembok. Atau dari dinding. Dan untuk fungsinya pun untuk mengebor-ngebor. Itu masih buat pisar. Sama baut. Kalau misalnya kita gunakan apa itu. Pisarnya kita harus ngebor dulu pakai ini. Nah dan disini saya menggunakan pipa tembaga. Yang berukuran 3 per 8 sama 1 per 4. Untuk AC 1 PK. Kita harus menggunakan pipa standarnya seperti ini. Yang 1 per 4 sama yang 3 per 8. Kalau yang 2 PK beda lagi. 2 PK pipa 5 per 8 sama 3 per 8. Langkah pertama untuk memasang AC. Kita harus menentukan tempatnya dulu. Jarak dari atas ke AC tadi. Minimal 10 cm. Sekarang kita buat 15 cm. Setelah kita mengukur atas ke AC tadi. Kan kita harus membuat ini. Biar cantik ya. Biar cantik kita harus tengah-tengah ACnya. Berarti kita harus mengukur dari sini ke sana. Berarti kita harus mengukur dari sini. Berarti kita akan mengukur dari sini. Berarti kita akan ambil dari titik tengah. Ya. supaya garis tadi lurus kita akan menggunakan waterpass untuk melurusnya kita menggunakan waterpass supaya garis tadi lurus seperti ini tadi dari atas kemarin kita buat 15 di garisnya berarti disini langkah selanjutnya setelah sudah diukur seperti ini kita langsung memasang bracketnya contoh contohnya kita bawa dulu setengah-tengahnya gunakan waterpass untuk meluruskan bracket tadi setelah sudah diukur lurus kita mencari 5 titik terkuat dari bracket tadi contoh kita cari sebelah sini itu baru dibaut ya setelah bracket tadi terpasang kita membuat kita tentukan dulu kita tentukan dulu dari mana pepast yang tadi keluar misalnya dari sana kita buat lubangan dari sana misalnya dari sini kita buat dari sini sekarang kita membuat lubang dari sebelah kanan untuk membuat lubang kita dengan cara mengikuti petunjuk panah tadi menggunakan waterpass supaya lurus contoh seperti ini kita buat garis samping dan ini sampai garis ini menemui titik silangah atau titik tumpunya seperti ini setelah seperti ini langsung saja kita borok di titik ini dan hasilnya seperti ini cara mengaruhi pipa kalau misalnya misi standar misi baru pertama cara bengkoknya kita harus ke bawah dulu pak kita harus bengkok ke bawah setelah sudah ke bawah langsung kita ke atas karena kan itu posisi yang tadi ke belakang dan ke atas ini harus pelan-pelan dan hati-hati biar tidak bengkok jadi seperti ini setelah sudah menggunakan pipa kita langsung menggunakan power sumber ke order dan ke sumber ke power supply nya langkah selanjutnya kita harus membuat kabel ini sumber sama kabel connect ke outdoor sumbernya mana kita lihat ini dulu kabel sumber tegangan berarti sumbernya itu L sama N disini kabel unit dalam dan unit luar outdoor berarti ini connect ke outdoor satu sama dua cuma dua oke oke jangan lupa pakai grounding terminal pada sistem terminal kesintirikan kepada indoor seperti ini kita tentukan power supply untuk masuk ini tadi buncak di dalam kalau saya akan membuatnya di dalam jadi eh di luar jadi ini kabelnya buat-dua ini kita buat keluar kita balut menggunakan bakbang sekarang memalut ini posisinya pipa itu di tengah dan pembuangan saluran air itu di bawah kabel itu di atasnya seperti ini selamat menikmati isolasi dengan menggunakan aluminum foil oke cara masang indoor posisi indoor kita letakkan dulu seperti ini aja jadi supaya enak setelah sudah masuk langsung kita pusing ke atas seperti ini langkah selanjutnya pemasangan outdoor sebelum kita memasang outdoor kita harus memasang bracket nanolone bentar oke cara memasang bracket kita harus memukur dulu jarak lagi membangun bracket ini membangun outdoor tadi contoh seperti ini 47 cm langsung kita ukur ke yang dinding yang mau dipasang bracket outdoor seperti ini nah ini sudah terpasang ya untuk masang kita ukur menggunakan waterpass supaya tadi urusan kita garis seperti ini garis sudah garis satu dulu satu dulu kita ambil satu kaki outdoor kita garis ke bawah langsung kita ukur langsung kaki atras kita ukur jadi supaya enak kalau misalnya sudah ini langsung kita titik titik sudah langsung titik langsung kita bor selesai lepas lakukan langkah berikutnya seperti untuk yang satu lagi menggunakan waterpass supaya lurus untuk mengetahui ini ya datarnya ya datarnya tidak miring menggunakan waterpass oke setelah sudah terpasang langsung saja kita menggunakan outdoor tadi ini ada ini mana lagi besar ini selamat menikmati jangan terlalu dekat ke tembok minimal 10 cm supaya pipa ini rapi dan kelihatan cantik saya akan membengkokkan pipa ini ke luar langkah selanjutnya kita akan memasang langkah selanjutnya kita akan memasang pipa semoga settingan saya pipa tembaga seperti ini kalau settingan lain bisa juga kalau ini settingan saya cara memasang pipa tembaga ke nepel kita harus peleringannya harus pas dulu ke sini baru kita pasang nepelan lakukan hal yang sama sama pipa 1 per 4 setelah itu kita keteksi menggunakan dengan 2 kunci inggris selamat menikmati fungsi ini ditutup supaya udara tidak masuk ke dalam jadi sistem tidak terganggu cara memasang pipa ini sama seperti cara memasang pipa yang di atas kita pasi dulu pipa tembaga seperti ini baru kita masuk nepelan kita ketatkan menggunakan kunci inggris juga sebelum pipa dipasang tadi kan pipa itu ada udaranya kan cara membuang udara yang ada di dalam pipa kita lakukan seperti ini kita buka keran discap selama 5 detik seperti ini yang ini kita tekan juga seperti ini supaya udaranya langsung keluar kita lakukan lagi setelah itu langsung kita cek kebocoran menggunakan air sabun jika tidak ada yang menggelengbung di air sabun berarti tidak ada kebocoran cek semua sambungan pada nepel tidak ada yang menggelengbung berarti tidak terjadi kebocoran kita buka keran selanjutnya keran service palop dua-dua ya kita buka langkah selanjutnya kita langsung menggunakan power-power supply atau kabel-kabel connect power-power supply ini kita akan menggunakan kabel connect outdoor kali ini arusnya balik-balik jadi bisa kita ubah mana-mana saja bisa masuknya usahakan harus ketat hampir tidak longgar karena kalau tidak ketat bisa menimbulkan percingan bunga api buat power supply indoor-nya saya dari luar bisa masuk lagi ke dalam supaya tidak terlalu banyak kabel yang ada di dalam selamat menikmati selamat menikmati pipa tadi digunakan kembali setelah semua terpasang sekarang kita akan menghidupkan AC sebelum menghidupkan AC kita menggunakan tangan untuk melihat ampere yang ada di AC tadi kita gunakan disini kita menggunakan ampere yang satu anak kita gunakan yang paling kecil aja 400 ampere langsung kita tes yang hidupkan yang hidupkan nah itu langsung hidupkan nasinya mesinnya sudah ngoper 1,9 1,9 1,9 lama-kelamaan nanti akan naik karena ini karena ini kan karena ini kan mesti awal setelan remod untuk setelan remod kita menggunakan model cool suhunya kita langsung turun sampai paling rendah 16 fan speed kita kencengi sampai high oke terasa ya terasa ya Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.